Angga Wijaya ikut bereaksi dengan sikap mantan istrinya, terkait kisruh dengan Pak Mulkan Ketua RT dengan masalah hewan kurban. Angga Wijaya mengatakan, tidak seharusnya perseteruan tersebut terus diperpanjang, alangkah baiknya, kedua belah pihak harus saling memaafkan. Agar masalah tersebut cepat selesai. Dalam kesempatan yang sama, pria yang kerap disapa dengan panggilan Angga itu, juga menambahkan, dirinya amat menyanyangkan sikap Dewi Persik saat mediasi, hingga banyak warga terpancing emosi dengan sikap DP tersebut. Sampai-sampai warga menyerbu kediaman Dewi Persik beberapa waktu yang lalu. Seperti yang diketahui, perseteruan Dewi Persik dengan Ketua RT memang sempat membuat heboh publik. Usai konflik tersebut Dewi Persik lagi-lagi menjadi sorotan. Baru-baru ini Dewi Persik mengatakan jika perselisihannya dengan Ketua RT, Malkan, telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci dirinya untuk menerbarkan fitnah di media sosial. Pihaknya dengan tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi kuasa hukum, Sandi Arifin. Melalui unggahan di Instagram Story, penyanyi dengan nama asli Dewi Muria Agung ini mengunggah salah satu konten Youtube yang diduga telah memfitnahnya. Ada pun konten Youtube yang dinilai telah mengusik Dewi Persik itu berjudul, Karma. Akibat menghina Putri Aryani, niat mau kurban malah jadi korban. Dewi Persik kurbannya ditolak malah kena batunya. Ini fitnah. Youtube akun ini saya akan tindak lanjuti tunggu saja bersama lawir saya Bang Sandi Arifins, komentar Dewi Persik. Lebih lanjut, Dewi Persik mengatakan jika permasalahan ini bukan hanya semata dengan Ketua RT, melainkan fitnah-fitnah dari akun bodong tersebut. Dewi Persik menilai jika akun Youtube tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan Ketua RT. Ia juga menyayangkan kasusnya itu melebar hingga ke isu politik. Kukira lawanku cuman Pak RT, ternyata ente-ente. Sudah ah, pemilu masih lama, pemilu masih lama ya, ujar Dewi Persik lagi. Pedangdut itu lantas mengatakan jikalaupun dirinya benar, ia akan tetap terlihat salah dikarenakan saat ini yang dihadapinya adalah buzzer politik. Ini gue masih kasih tahu sama umat ya. Kalau kita lawannya buzzer, salah pun jadi benar. Benar pun akan jadi akan tetap salah. Namanya juga lawannya buzzer, apalagi tentang politik, ucap Dewi lagi, minggu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, perselisihan Dewi Persik dengan Ketua RT juga dikaitkan dengan isu politik. Sebab? Diketahui bahwa tim yang akan memotong sapi kurbanya disebut-sebut sebagai sahabat Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi saingan berat anis dalam pemilihan presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Kendati Demikan. Dewi Persik mengatakan bahwa dia tidak mengerti urusan politik. Dewi Persik sempat disoraki warga kampung Lebak Bulus buntut konflik dengan Ketua RT bernama Malkan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat warga sedang beramai-ramai menyeraki Dewi Persik. Warga merasa kesal lantaran Dewi Persik dianggap sudah memfitnah Ketua RT Lebak Bulus Jakarta Selatan.